halo assalamualaikum jumpa lagi di dapur eka di video kali ini aku bakalan bagiin resep ide jualan yang kekinian ini adalah burger goreng atau bisa juga disebut dengan kredi peti goreng ya teman-teman rasanya enak banget bikinnya juga gampang modalnya cukup 2000an aja loh teman-teman nah yang penasaran yuk langsung aja kita bikin sama-sama langkah yang pertama disini aku siapkan roti burger mini ini aku beli seharga 8500 per pak seperti ini isinya 10 biji ya teman-teman meskipun ini mini tapi enggak terlalu kecil banget jadi ini pas kalau dijual dengan harga sekitar 4-5 ribu ya selanjutnya siapkan 5 sendok makan tepung terigu tambahkan dengan secukupnya air hingga konsistensinya tuh agak kental ya jangan terlalu encer oke kira-kira seperti ini ini sudah cukup siap untuk kita gunakan selanjutnya kita akan masukkan roti burgernya ke dalam adonan basah baluri hingga merata kemudian jika sudah merata seperti ini tinggal kita balur aja ke tepung panir nah jadinya seperti ini ya untuk teman-teman yang pertama kali mampir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih nah di tahap ini kita akan lakukan hingga semuanya selesai ya lanjut disini langsung aku goreng aja di minyak panas kita goreng menggunakan api sedang secenderung kecil ya teman-teman nah jika bagian bawahnya ini udah mulai kecoklatan kita balik aja untuk baliknya ini kita pakai sekali aja ya supaya nanti rotinya gak terlalu menyerap minyak gitu ya nah jika udah kecoklatan seperti ini tinggal kita angkat dan tiriskan nah untuk isian burgernya nanti kita akan pakai beef burger disini saya pakai isian burger sapi mereknya vitalia ya teman-teman ini tuh harganya lumayan ekonomis di tempatku harganya 9.000 rupiah isinya tuh udah sekitar 20 picis ya nah untuk isian burgernya tadi tinggal kita panggang aja di teflon kita akan menggunakan margarin sedikit seperti ini jika margarinnya udah melelah tinggal kita masukkan aja dan kita akan panggang sebentar hingga beefnya ini matang nah ini udah matang bisa kita angkat ya oke ini hasil dari roti yang udah kita goreng tadi dan disini saya akan belah rotinya menjadi dua bagian nah meskipun ini harganya lumayan murah tapi untuk teksturnya ini beneran lembut ya teman-teman untuk bahan pelengkapnya disini saya pakai timun kita iris tipis-tipis untuk timunnya seperti ini kemudian saya juga tambahkan dengan potongan tomat supaya rasanya lebih seger nah ini dia untuk bahan pelengkapnya nanti tinggal kita tambahkan mayonaise dan juga saus sambal ya teman-teman nah oke selanjutnya disini saya akan bikin untuk kertas untuk pembungkusnya karena disini nanti kita akan jual dengan harga yang lumayan ekonomis jadi saya akan pakai kertas nasi aja seperti ini nah untuk caranya bisa diperhatikan di video ya teman-teman jadi untuk satu buah kertas nasi ini nanti hasilnya menghasilkan 4 bijis ya bikinnya juga gampang banget nah setelah kita bagi 4 sama besar seperti ini tinggal kita bentuk segitiga aja kita staples bagian tengahnya kemudian kita akan lipat bagian bawah kita staples lagi ya supaya lebih rapi nah ini dia sudah jadi gampang banget oh ya untuk kertasnya ini teman-teman pastikan yang ada plastiknya itu di bagian dalam ya dan yang bagian kasarnya itu di bagian luar nah untuk menaikkan harga jual teman-teman bisa tambahkan dengan stiker dagangan kalian seperti ini nah hasilnya semakin cantik ya teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan mica burger itu juga boleh banget ya disesuaikan aja dengan harga jual oke setelah selesai semua disini saya akan tata untuk burgernya disini saya pakai 1 lembar daun selada kemudian tambahkan dengan beefnya kemudian aku pakai 2 potong mentimun dan 1 potong tomat tinggal kita tambahkan aja dengan mayonnaise saya pakai merek maestro ya teman-teman dan juga tambahkan dengan saus sambal disini saya pakai merek del monte nah kalau udah hasilnya seperti ini ini cantik banget kalau teman-teman gak mau pedas saus sambalnya juga bisa diganti menggunakan saus tomat ya jadi opsional aja nah kita akan lakukan tahap ini hingga semuanya selesai nah ini dia krebi pattynya udah jadi dari tampilannya aja udah menarik banget kekinian dan pastinya ini tuh diselukai semua kalangan ya untuk harga jualnya teman-teman bisa jual di harga 4.500 sampai 5.000 rupiah ini tuh juga udah untung banget nah untuk pengemasannya tinggal kita masukkan aja nah tampilannya kayak gini ini udah cantik banget ya teman-teman kertasnya juga udah pas pokoknya ini udah layak jual nah oke sekian dulu ya video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax